Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di akun GuruLens Eh sobat edukasi Masih semangat belajarnya kah? Materi kali ini kita akan belajar tentang matematika Yaitu pembahasan soal TKD Ada ilustrasi soal seperti ini Penyelesaian dari soal tersebut Kita lihat seperti ini Mari kita simak Urutan angka dari yang sebelah kiri Angka sebelah kiri adalah 250 Di sebelahnya 248 Tentunya dari 250 ke 248 Ini lebih kecil Maka polanya kemungkinan adalah dikurang Nah dari 250 ke 248 Ini kita kurang 2 Kemudian dari 248 ke 245 Kita juga kurang lagi Ini kita lewati dulu Nah kemudian sampai ke 222 222 ke 209 Ini kita kurang Yaitu 13 Nah otomatis Dari 245 ke 13 Caranya terlalu panjang Kayaknya ini tidak mungkin ya Kalau misalkan dikurang 4 Kita ingat lagi Yaitu bilangan prima Kita ingat lagi Bilangan prima Yaitu Dimulai dari Aga 2 3 5 7 11 13 Dan seterusnya Nah pola untuk mengerjakan soal ini Yaitu dikurangi dengan menggunakan bilangan prima Angka 2 sudah Kemudian angka 3 Setelah itu yaitu angka 5 Berarti 245 dikurang 5 Jawabannya adalah 240 Kemudian 240 dikurang 7 Berantakan jawabannya Ya yaitu 233 233 dikurang 11 Tertemunya 222 222 dikurang 13 Tertemunya 209 Maka jawaban dari soal ini adalah 240 Dan 233 Demikian soal yang pertama Nah demikian tadi Penyelesaian soal TKD Yang pertama Kemudian untuk soal yang kedua Ada ilustrasi soal seperti ini Mari kita selesaikan bersama Pola dari angka-angka yang tersusun Dari yang paling kiri Disini ada angka 1 Angka 1 untuk menjadi 3 Itu bisa dikalikan 3 Bisa dikalikan 3 1 x 3 sama dengan 3 Atau juga bisa ditambah 1 tambah 2 Sama dengan juga 3 Kemudian dari 3 ke 6 Ini bisa dikali Di sini bisa dikali 2 3 x 2 Sama dengan 6 Atau juga bisa ditambah 3 ditambah 3 Sama dengan juga 6 Kemudian dari 6 ke 18 Dari 6 ke 18 Ini tidak mungkin untuk dikali 2 Ditambah 2 juga tidak mungkin Maka untuk pola yang ini kemungkinan tidak dipakai Coba kalau misalnya pola yang ini Kita pakai Kita kalikan 3 6 x 3 sama dengan 18 Nah kita lanjutkan Dari 18 ke 21 Kita coba tambahkan Kenapa ditambah? Coba kita lihat dari awal Ada kali ada tambah Ada kali ada tambah Maka 18 ditambah 3 sama dengan 21 Kemudian kita lewati dulu Ini yang kosong Nah dan seterusnya Kalau misalnya tadi Kali tambah Kali tambah Otomatis Ini juga nanti ada Ada kali 3 Kemudian ada tambah 3 Ada kali 3 Ada juga tambah 3 Nah ini 198 ditambah 3 Yaitu ketemunya 201 Kita lihat angka yang terakhir 21 ini 21 kita kalikan 3 Maka jawabannya adalah 63 63 kita tambahkan 3 Yaitu 66 66 kita kalikan 3 Maka ketemunya 198 Nah maka penyelesaian jawaban dari soal ini adalah Yaitu 63 Dan 66 Begitu mudah kan? Nah demikian tadi Kita sudah mengerjakan bersama Dua ilustrasi soal TKD Begitu cepat Mudah Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sekian Kerana penyelesaian dari saya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Edukasi 결과 Jika 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 Terima kasih.